Nasi sisa dibuat cemilan yang bikin kenyang aja Bola nasi kriuk yang caranya gampang banget Pertama tumis dulu nih Sosis rotel dan daun bawangnya kayak gini Terus tambahin garam, kaldu bubuk Lada bubuk dan tumis lagi ya Biar semuanya nyampur Nah kalau udah selesai tinggal campurin aja deh ke nasi kayak gini Terus di uok-uok deh tuh Sampai nyampur semuanya Tinggal dibikin bentuk bulat, baluri ke telur Baluri ke tepung roti Dan goreng hingga golden brown Pas udah jadi kalau kata Seth Arnold Rasanya golden crispy and delicious Nostalgia sama lidi-lidian jajanan SD Tempo dulu Ternyata bikinnya gampang banget Gak simple, gak masak Cuma butuh dua bahan Ada spageti sisa yang dibelah jadi dua kayak gini Biar muati penggorengan Apinya kecil aja ya Karena ini cepet mateng Kalau udah ditiriskan tinggal kasih bumbu suka-suka deh Siap buat jadi cemilan sambil nonton TV nih bun Piscok bukan sebarang piscok Karena ini piscok yang caramelize Gak simple, gak masak Caranya cukup siapin kulit lumpia Yang diisi pisang dan gula pasir Biar pas digoreng jadi caramelize gitu Dan gulung juga lipat dengan cara kayak gini Olesin telur di ujungnya ya Biar nempel Nah, liat tuh Pas digoreng ada kecoklatan dari karamelisasi gula di dalamnya kan Kalau udah mateng tinggal tirisin Dan pakein saus coklat sesuai selera Hmm, pas dimakan kriuk Manis legit pisang juga melekat-melekat dari gula caramelize-nya nih Next, masak simple apa lagi ya